Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Kawan-kawan di channel Dhanimu Barok Channel yang akan menginspirasi bisnis Anda Hari ini saya akan berbagi informasi bagi kawan-kawan semuanya Yang sedang mengalami masa pandemi kekurangan pendapatan dan kekurangan uang Ini inspirasi bisnis Barangkali ini bisa kawan-kawan lakukan di rumah Dan ini akan menambah pendapatan kawan-kawan semuanya Bisnis apakah itu? Ini Ini adalah mangga Atau disebut dengan buah Buah mangga ya Buah ini banyak terdapat di Majalengka kawan-kawan Kabupaten Majalengka penghasil buah Ini gedong gincu Dagingnya sangat tebal Warnanya juga menggairahkan sekali Dan rasanya manis Gedong gincu adalah salah satu primadona yang ada di Majalengka Nah peluangnya adalah Saya tidak akan berbicara kepada kawan-kawan untuk berusaha Bisnis di gedong gincu ya Karena saya belum berpengalaman Saya hanya akan menginformasikan kepada kawan-kawan Bahwa begini Jika di rumah kawan-kawan Atau di sekitar rumahnya itu banyak terdapat pohon mangga Biasanya hutan mangga begitu Hutan pohon mangga ya Hutan pohon mangga Oh maksudnya hutan mangga gitu Jadi di hutan itu banyak sekali mangga Nah silahkan ini bisnisnya adalah Silahkan kamu cari mangga yang sudah berjatuhan dari pohon Dan saya akan membeli bijinya ya Jadi kawan-kawan tinggal datang ke hutan tersebut Kemudian cari Dan berapapun bijinya akan saya beli Untuk apa biji ini? Ini peruntukan untuk bibit ya Bibit tanaman buah mangga Nanti akan dikirim ke berbagai wilayah Nah berapa harga bijinya? Silahkan yang berminat Hubungi saja whatsapp ini Ini nomor saya Kita akan chatting nanti Berapa harganya dan bagaimana cara pembelianya Begitu ya Artinya saya membutuhkan sekali banyak Buah mangga Bijinya saja ya Jadi biasanya ini tuh tergeletak di Tergeletak di bawah pohon di hutan Kawan-kawan bisa Kadang dihancurkan gitu ya Karena memang sudah tidak lagi bisa digunakan Dagingnya misalkan sudah busuk Nah itu bijinya masih kita bisa manfaatkan Untuk pembibitan Nah yang penting kawan-kawan Mangga ini bukan mangga arum manis Ya saya tidak menerima mangga arum manis Bijinya tidak saya terima Karena kurang bagus untuk pembibitan Yang saya cari adalah Mangga seperti jenis cibur Oke Mangga bapang ya Ada mangga kenyot atau buah kenyot Kemudian kinju atau buah rucah ya Ini buah kinju namanya Gincu ya bukan kinju Itu tulisnya kinju kawan-kawan Ini ya buah gincu juga bisa digunakan ya Atau buah rucah Buah rucah itu adalah buah yang ada di hutan-hutan ya Itu saya beli kawan-kawan Nggak usah khawatir Ini nomor handphone nya ada Insya Allah saya beli begitu Insya Allah amanah ya Nah kemudian Saat di tukang depot biasanya banyak ya Buah yang udah nggak kepake Atau tukang jualan buah yang di pasar Begitu Jadi banyak sekali Kadang Bijinya ini Dibuang begitu saja Nah kawan-kawan bisa kumpulkan Dan saya akan beli Begitu ya Oke Siap Oke Ada yang sudah kira-kira tertarik Jangan tunggu lama-lama Silahkan hubungi nomor saya Saya membutuhkan buah Bibit Untuk pembibitan Bijinya Ya bijinya Yang sudah Kalau dalam bahasa Sunda Peloknya kawan-kawan Pelok buah lah Itu intinya ya Saya butuh pelok buah Intinya seperti itu Ya jangan sampai ada daging Dalam Buahnya ya Memang dagingnya sudah tidak kita gunakan lagi Ini sudah kita buang gitu Hanya saya butuh Bibitnya saja Peloknya saja Itu saja Mudah-mudahan Ini bermanfaat Peluang bisnis Bagi kawan-kawan Yang sedang Membutuhkan Penghasilan tambahan Bayangkan Jika saya membeli Sekitar Kawan-kawan bisa Saya bisa membeli Seribu Dua ribu Sampai Dua puluh ribu Itu akan saya beli Ploknya Ditunggu secepatnya Karena ini hanya musim-musiman saja Dan Jangan lupa hubungi nomor saya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gedong Gincu Raos Jangan lupa hubungi nomor saya